Intro Shalom saudara-saudara yang saya kasih Perenungan kita pada hari ini Kita akan membahas Amsal pasal yang ke 10 Ini menarik sekali karena Ini bicara tentang kumpulan Amsal-amsal Salomo Tentunya berisi Tentang hikmat-hikmat Dari sebuah pengalaman hidup Salomo Secara pribadi, nah sebelum kita memulai Kita berdoa Kami sadar dan kami memahami Persis, bahwa hanya Tuhan lah yang mampu untuk Memberikan penerjemahan akan Amsal ini, karena itu Tuhan yang berbicara bagi kami Lewat karya roh kudus Dalam hati kami Berbicara lah bagi kami Tuhan Di dalam nama Tuhan sekristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, aning Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan sekristus Amsal 10 Ayat yang kedua Firman Tuhan katakan demikian Harta benda Yang diperoleh dengan kefaksikan Yang diperoleh dengan kefaksikan Tidak berguna Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut Hebat ya Harta benda yang diperoleh dengan kefaksikan Tidak berguna Makanya saya bilang begini Kalau kita dapat berkat Harta itu dengan cara tidak baik Hilangkan begitu saja Kenapa? Tidak berbekas Tidak bisa jadi barang Dan kalaupun jadi barang Akhirnya barang itu tidak berguna Kayak uang setan saudara ya Dimakan kuntilanak ya Begitulah saudara Jadi kalau kita dapat harta-harta Dengan cara yang tidak baik Itu sangat dampaknya signifikan Yang tidak baik juga bagi diri kita Nah makanya tadi Firman Tuhan jelas Di ayat yang kedua Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut Artinya Kalau kita dapat harta benda Yang diperoleh dengan kefaksikan Bukan yang tidak berguna Tetapi justru membawa kita kepada maut Ayat 3 Tuhan tidak membiarkan orang benar Menderita kelaparan Tetapi keinginan orang fasik ditolak Ada satu pemeliharaan Tuhan Bagi orang benar Apakah ada orang benar yang dibiarkan Tuhan kelaparan? Tidak Daud pernah berkata Dari aku muda sampai aku tua Aku tidak pernah lihat orang benar Anak orang benar duduk minta-minta roti Sehingga janji Tuhan Bicara bahwa orang benar Tidak mungkin tidak dipelihara Tuhan Itu berarti Orang benar selalu dipelihara Tuhan Sedangkan orang fasik permintanya ditolak Ayat 4 Tangan yang lamban membuat miskin Tetapi tangan orang rajin menjadi kaya Ya wajar Ingat sudah orang yang malas susah Bangun tidur siang Apapun malas berbuat Malas berpikir Malas bertindak Tapi ngomongnya banyak Ya susah nih orang kayak gini Yang akan bikin bisa maju Miskin terus dia Tapi orang yang kerja keras Tapi dia akan kaya Itu adalah bagian yang penting Orang yang rajin Jadi orang yang rajin itu Orang yang tidak pernah membiarkan Waktunya itu lengah Untuk hal-hal yang tidak penting Tetapi bukan berarti Tidak ada waktu untuk istirahat Ada waktu untuk istirahat Tapi dia rajin dalam pengertian Dia bisa melakukan seluruh aktivitas Dengan waktu yang tepat Di ayat kelima Siapa yang Siapa mengumpulkan pada musim panas Ia berakal budi Siapa tidur pada waktu panen Membuat malu Bener kan? Jadi itu dipersiapkan Kalau kita belajar Tentang beberapa amsal Sebelumnya Dibilang semut itu Selalu mengumpulkan makanan Sudara Nah itu jelas Dikasih tahu tentang hal itu Jadi kita harus tahu Tentang poin-poin ini Supaya kita tidak menjadi salah Dalam banyak hal Jadi justru mengumpulkan pada musim panas Ia berakal budi Karena ada waktunya Itu akan kita gunakan dengan baik Ayat terakhir Ayat yang ke-6 Berkat ada di atas kepala orang benar Tetapi mulut orang fasik Menyembunyikan kelaliman Oke Menjadi closingnya Saya kasih tahu Tidak akan mungkin Orang benar itu terjadi Tanpa sebuah Tampur tangan Tuhan Maka dia menjadi benar Ketika dia menjadi benar Maka kalimat berikutnya adalah Berkat Tuhan selalu ada di atas kepala orang benar Nah ini yang menjadi poin Bagi kita semua Supaya kita sadar Kalau kita orang benar Dan ada dalam tracknya Tuhan Selalu ada berkat Tuhan buat kita Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita Tentunya Tuhan diperbeliakan Mari kita bersatu dalam doa Bapak terima kasih Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan Kami diingatkan Tentang arti setiap amsal-amsal yang ditulis oleh Salomo Kami bersyukur untuk semua hal Yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami Dalam nama Tuhan sekristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Sudara tetap semangat Tentunya jaga kesehatanmu Berpikir positif God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya